Ya, sepandai-pandainya tupai melompat, suatu saat pasti akan jatuh juga. Ribahasa ini tepat menggambarkan aksi pelaku perampokan sebuah toko telepon seluler di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Pelaku ditangkap setelah kartu identitas yang membuat foto dan namanya tertinggal di lokasi kejadian saat melancarkan aksi perampokan. Terima kasih telah menonton! Membuat sibuk korban dengan meminta korban mengaktifkan kartu yang dibeli pelaku. Pelaku akhirnya beraksi saat korban sibuk menghubungi operator telepon seluler. Dengan tas yang dibawa, pelaku kemudian memukul korban beberapa kali. Tak disangka-sangka, tas yang digunakan untuk menganiaya korban robek. Seluruh isi tas yaitu batu, dua buah gunting, beberapa kartu identitas yang membuat nama dan foto pelaku, serta korek api dan beberapa lembar kertas berserakan di lantai. Dalam rekaman kamera CCTV, pelaku berusaha mengejar korban. Sementara warga yang mendengar teriakan korban mencoba menghalangi dan mengejar pelaku, namun pelaku kabur dengan sepeda motor ke arah payakumbuh. Pelaku akhirnya berhasil ditangkap setelah polisi mengetahui identitas pelaku dari data kartu identitasnya. Pihak korban berharap polisi dapat mengusutun tas kasus ini. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, Ayus melaporkan.